Pemirsa kita akan beralihkan informasi lain, para awak angkutan kota Metro Mini mengecam rencana pemerintah gubernur DKI Jakarta untuk menghapus trayek karena dianggap banyak pelanggaran. Gubernur Ahok menawarkan solusi agar para sopir Metro Mini bergabung dengan PT Transjakarta. Rencana Pemprov DKI untuk menghapus angkutan Metro Mini dikecam oleh para sopir Metro Mini. Hari Sabtu kemarin, aksi protes dilakukan dengan mogok beroperasi di sejumlah lokasi di Jakarta, seperti di Pondokopi Jakarta Timur, Kawasan Fatmawati, dan Blok M Jakarta Selatan. Terkait rencana penghapusan operasional Metro Mini, Gubernur Ahok menawarkan solusi agar sopir Metro Mini bergabung dengan PT Transjakarta. Para sopir akan dibekali pelatihan dan mendapat gaji setiap bulannya, bukan dengan sistem setoran. Nah kalau kamu nggak mau bersaing, kami bayar anda rupiah per kilometer. Enak kan jadi bus, nggak ada penumpang lebih bagus. Pokoknya keliling aja. Gaji ada, minyak dibayarin, servis kami urusin, aku nggak ngerti maunya apa. Mau bunuh orang jadi hobinya. Usulan Ahok justru tidak terdengar hingga ke telinga para sopir Metro Mini. Mereka ingin jika dihapus, Pemprov menyediakan lapangan pekerjaan. Ya kalau kita dari pemerintah ketegasan lah, kalau ini kan kita Metro Mini nggak mungkin dihapus. Berapa puluh ribu karyawan, anak istri yang mau kelaparan di Bikaludepus Metro Mini. Sedangkan kami udah mogok ini udah berapa hari, Pak. Belum patah hari kami mogok ini. Dan emang berapa hari, Bang, mogok? Sebenarnya, sambil nunggu tanggapan dari Pak Gubernur, apa solusinya? Hingga hari Minggu, Dinas Perhubungan DKI sudah mengandangkan 217 Metro Mini yang tidak layak jalan. Pemprov memberi toleransi usia bagi Metro Mini 10 tahun dan harus diremajakan. Sementara itu, dalam dua pekan terakhir, atau sejak awal bulan Desember, Metro Mini sudah mengantar nyawa 19 penumpang. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa menata angkutan umum yang aman dan nyaman ternyata bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah Metro Mini. Meski aksi ugal-ugalan dan minimnya standar keselamatan terus dikeluhkan oleh masyarakat, hingga kini praktek tersebut terus berulang. Sementara para sopir mengaku ulah mereka di jalan akibat kejar setoran. Bagaimana sebenarnya potret buruknya, tata kelola angkutan umum di ibu kota? Berikut adalah penelusuran tim Liputan Metro TV. Angkutan umum yang layak sekarang ini masih terlihat sekedar angan-angan di benak warga Jakarta. Soalan bobloknya Metro Mini dengan berita teranyar kecelakaan itu bagus angke Jakarta Barat yang menewaskan 18 orang menambah daftar hitam moda transportasi di ibu kota. Sepanjang tahun 2015, tak kurang dari 11 kecelakaan yang melibatkan Metro Mini terjadi di ibu kota. Dari sebagian besar kecelakaan tersebut, tak sedikit telah menelan korban jiwa. Ketua Organda DKI Jakarta, Safruan Sinungan mengatakan, kecelakaan yang terjadi antara bus Metro Mini dengan kereta komuter lain menunjukkan buruknya tata kelola angkutan umum di ibu kota. Sebenarnya situasi angkutan umum di Jakarta ini sebenarnya sudah sangat cabut-marut ya. Terutama di dalam manajemen transportasinya ini karena masih banyak dikelola oleh perorangan. Sehingga kontrol terhadap pemilik kepada pengemudi ini rata-rata hampir tidak ada. Sekarang ini pemilik kendaraan berpikir cuma bagaimana mereka memperoleh penghasilan melalui setoran dan tidak peduli kepada keselamatan penumpang. Keberadaan bus Metro Mini terus menelan korban jiwa. Jika ditelisik dari sejumlah peristiwa, pemicunya selalu terjadi akibat kondisi bus yang tidak layak jalan dan perilaku supir yang tidak karuan. Nah jadi kalau kita lihat persoalan sekarang kan kenapa mereka ugal-ugalan, kenapa mereka kejar-kejaran di lapangan, karena mereka kejar setoran. Penumpang sudah tidak ada Pak sekarang. Penumpang sudah tidak ada. Makanya coba saja lihat, ini kan punya saya banyak nganggur ya. Harusnya konsekuensi persoalan ini atau resiko misalnya tidak ada penumpang, tarif yang setoran yang tidak tercapai gitu ya, itu harusnya diambil alih oleh pemerintah. Karena di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dikatakan bahwa pemerintah punya kewajiban menyediakan akutan umum yang aman, nyaman dan akses. Itu jelas. Bila dilihat secara seksama, sebagian besar kondisi Metro Mini yang berlalu-lalang di jalanan, memang tidak layak jalan. Standar kelayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Memang perlu diketahui bahwa sekarang ini kami sudah menghapus, atau mencabut gun trayek Metro Mini itu sudah sebanyak 1.600 dari 3.000 yang dia miliki. Jadi sudah sangat dahsyat, 60 persen. Metro Mini semua itu. Tapi kita di sini tidak fokus kepada Metro Mini, apapun itu, angkutan umum apapun itu. Kalau tidak layak jalan, ya kita kandangin, kita stop operasi. Penyelidikan kasus kecelakaan maut Metro Mini yang tertabrak komuter lain di perintasan Angke Tambora Jakarta Barat tidak hanya berhenti pada pelanggaran yang dilakukan sopir bus. Polisi akan menindak tegas kepada pemilik bus untuk dikenakan bugatan hukuman berdata. Ini kasusnya kan tersangkanya meninggal dunia. Nah, otomatis kasus 359-nya dengan tersangkanya adalah dari sopir meninggal, ya kasusnya dihentikan. Tapi tadi kita berdiskusi Pak Gubernur, supaya jangan sampai berhenti kepada sopir, tapi juga kepada penanggung jawab. Dan bila diajukan bugatan perdata ya, diminta untuk ganti rugi, denda, dan segala macam. Sehingga menjadi pembelajaran bagi yang lain. Kendati saat ini sedang menjadi sorotan publik akibat kasus kecelakaan yang dialami pihak bus Metro Mini, salah satu direktur bus Metro Mini mengaku, kejadian kecelakaan yang acap kali terjadi merupakan ulah pengendara yang sering ugal-ugalan saat mengendarai bus tersebut. Jadi kalau masalah itu kejar-mengejar atau di lapangan dia atau dikatakanlah ditargetkan sebagai storan, ya dia kasih duit ke kita 250. Kita tidak ada masalah si pemilik itu tadi. Nah, kalau memang kita tidak mau tahu dengan storan 300, itu kemungkinan saja, ya, kemungkinan saja kita memberikan penekanan yang sangat luar biasa kepada supir tadi. Nah, itu mungkin dia, ya, dia, apa namanya, ditarget, sehingga dia kejar-mengejar di lapangan itu. Keterangan lain kami dapatkan dari pihak pengembuti bus Metro Mini. Tindakan mengendarai bus Metro Mini yang ugal-ugalan terjadi karena pemilik bus selalu menekan untuk mengejar setoran. Itu sebenarnya perbuatan sukirnya, bukan salah mobil. Sekarang ini apa lagi? Sekarang ini sudah pusing, gitu. Gajinya pun tidak ada lagi. Jadi, begitulah akhirnya, kan, kejar-kejaran. Bisa sehari menarik itu 30 ribu sehari dapat. Ngeri, kan? Tapi ini saya dengar beritanya. Nah, yang tidak layak, tidak layak akan dihapus. Padahal bukan begitu cerita sebenarnya. Memang sebenarnya banyak sukir yang benar, bang? Ketika mereka menggunakan... Banyak benar, ya. Banyak, banyak nggak benar. Sebenarnya contoh, mereka nggak punya SIM begitu. Belugalan, lain-lainnya. Main apa aja lah. Namanya cari duit, ya, kan? Jumlah penumpang yang kian sepi membuat sistem perekonomian di manajemen metromini tidak berjalan dengan baik. Bukan kita memang tidak mau surat mobil kita bagus. Cuma kadang ada situasi kita, perekonomian kita sekarang jangkutan ini. Pilot namanya. Maksudnya pilotnya berapa? Ya, nggak. Nggak mencukupin lah pendapatan itu. Dari mobil ini kadang-kadang kita kalibalkan jadi empat, kadang-kadang jadi tiga. Dan bisa jalan. Dari barang ini kita pindah-pindahin. Kalau kita beli barang-barang yang ini, nggak bisa. Tidak ada kecelakaan lalu lintas tanpa didahului oleh pelanggaran lalu lintas. Diharapkan peran aparatur negara dalam menindak pihak transportasi publik bisa terus dilakukan agar terciptanya moda transportasi yang aman dan nyaman. Dari Jakarta, Bayu Lujahyo, Metro TV. Ada kemengsikan meteor bagi pemirsa Sopir Metro Mini di sejumlah lokasi di Jakarta mengelar aksi mogok beroperasi. Aksi ini sebagai solidaritas atas dikandangkannya sejumlah Metro Mini dalam beberapa razia imbas dari maraknya kecelakaan yang terjadi. Aksi mogok Sopir Metro Mini salah satunya dilakukan di kawasan perempatan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejak Sabtu siang, puluhan sopir dan kernet Metro Mini menggelar aksi mogok dengan membawa sejumlah standuk kecaman atas razia yang dilakukan terhadap sejumlah Metro Mini. Aksi serupa juga tampak di sekitar jalur keluar terminal bus Blok M. Kebayoran baru, tampak puluhan awak bus Metro Mini hanya duduk di pinggir ruas jalur sambil membawa spanduk berisi kecaman atas kondisi Metro Mini saat ini yang kerap menjadi sasaran razia. Dampaknya, tidak ada satupun bus Metro Mini yang terlihat dan banyak penumpang yang terlantar. dan sementara itu di kawasan Pondok Kopi, Jawa, Jakarta Timur sebanyak empat trayek Metro Mini yang melintasi ke wilayah tersebut mogok beroperasi. Sejak Sabtu pagi, puluhan Metro Mini terparkir di jalan Irk Kusti Ngurah Rai, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Puluhan awak, Metro Mini juga mementangkan sepanduk yang bertuliskan kekecewaan mereka terhadap Pemprov DKI yang mewacanakan akan mewancabut izin trayek Metro Mini. Aksi mogok yang dilakukan para sopir Metro Mini ini mengibatkan para calon pelumpang yang biasa menggunakan angkutan umum menjadi terlantar. Terima kasih telah menonton!